jadi mas bewok ini sambil ngontrol kebunnya ya ini masih ada sekitar 30 hari ya mas ini kita bisa lihat ini jaraknya sekitar 15 15 hari 15 cm seperti ini latarnya udah lumayan bagus udah mau dipanen tuh berapa hari lagi kalau panen usia panen itu kitaran di sini 35 mas ini sekitar lima atau empat hari lagi udah bisa ini empat hari lagi udah seger seger ya rasanya emang beda ya mas ya kalau yang udah tahu ya pasti beda karena disini kan sistemnya beda nggak kayak seperti di kompresional ya ini dipindingin dinding apa nih ini DOP ini penutup talang biasanya ini namanya DOP nih ini lihat ini ini debitnya ini dari biasanya orang-orang tuh menggunakan selang-selang PE selesai enggak karena pas waktu sterilisasi itu kalau steril kan dibuka semua emas dibersihin ininya semuanya misteri lin jadi kalau pakai selang itu biasanya dia susah buat bersihnya jadi saya langsung aja seperti ini jadi ini bisa bongkar pasang ya mas oh bongkar pasang ini baru baru masuk tanam berapa hari nih masuk tanam kemarin ini satu hari ini usia semuanya sekitar satu mingguan 23 hari udah bisa panik ini benih pakco ya ya pakco ini seperti ini nah ini titik-titik kapan nih kalau ini biasanya kena ini ini yang terserah hamang seperti ini mas ini jenis hama ini kena ini 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 serangganya nih ya ada hama nih ini contoh yang udah disemayah ini ini apa nih ini benih apa ini semay bayam mas semayan bayam Oh beda sama Pak Choi tadi ya kalau ini satu lubang bisa banyak ini satu lubang ini yang paling paling rewel ini kalau menurut saya dari dari jenis seperti lada pangkung klesin ini yang paling rewel rewelnya banyak sensitif terhadap ini suhu iya suhu juga ini dia setelah semai gini ya jadi satu usia satu hari sampai 7 hari biasanya dia terkena jambut entah itu dari media tanamnya terlalu basah atau dari air bakunya jelek kadang dia itu kena rebah semai biasanya satu hari empat hari lima hari itu dia banyak yang mati udah kalau kena satu udah dari satu meja ini kena semua abis ini jadi PH nya itu hal PH sama kalem baban buat bayang ini sangat-sangat sensitif ya kalau ini air dibuangnya teman-teman bawah 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 dari dari input unit terus jalan jadi outputnya ya balik lagi balik lagi ke bawah naik lagi Oh jadi muter dari sana input motor lagi nih ini outputnya dibawah dan naik lagi teman-teman jadi mengalir terusnya jadi harus jalan airnya nah ini ini beda ya nah ini semayan ini semayan selada mas ini ini sekitaran umur lima hari lah lima hari ini kita lima hari nanti setelah udah lima hari kita masukkan ke sini udah sampai seminggu semingguan udah seminggu kalau ini ini nih ini sekitar 12 hari 12 hari ini 12 hari ini 12 hari kan tujuh hari di sini ya tujuh hari ini nanti kan dua hari lagi udah pindah nanti kita pindah kesono di sini kisaran 15 hari baru kita pindah ke sana kalau misalkan kita keluarin dulu kesana karena kan nggak pakai atap gitu nanti curah hujan besar seperti angin apa kena apalagi hujan deras gitu udah hancur tewasnya untuk semayan baru emang pakai atap ya mas iya untuk mengurangi ini dia kan masih masih sensitif ya lebih dari sini kena air seperti ini kalau kena air hujan kena air hujan terlalu besar lalu besar enggak jadi atap itu penting buat iya kalau buat temen-temen sebaiknya menggunakan pasif upi ya ya lalu untuk atap ini dulu jadi upi itu bukan buat kulit doang ya buat ketumbuhan juga kok ini hara rejo kena wanir oh ini ini hijau itu karena dari ini kan ada udah ada nutrisi ya masnya dari yang ngalir ini ada nutrisi terus terpapar sinar matahari udah ada lembutnya oh bedanya tapi enggak apa-apa ini mas enggak apa-apa kalau yang penting jangan terlalu banyak aja lembutnya ini hanya di atas aja mas kalau di bawah enggak kena enggak kalau di bawah masih aman nah ini yang penuh dengan nutrisi bedanya ada lembutnya banyak dan ini ditaruh di paling ujung kenapa ini baru dipindahin apa karena kan ini mas beberapa hari saya taruh di nampan dulu kalau udah kena nampan dia baru saya kenakan nutrisi biar apa biar menghemat menghemat biasanya kalau udah kena nutrisi ini rokbulnya kayak gini jadi gila kalau ini kan masih kita bisa yang enggak yang masih kita ada akan benih-benih itu enggak enggak selalu tumbuh semua jadi kalau enggak tumbuh ya kita pakai lagi keernyataan ini satu kali pakai aja enggak bisa sekali-kali satu kali pakai bisa buang jadi ditanungnya sama rokbul yang ini ini usia sekitar 25 hari seperti ini 12 hari ini udah 5 hari awalnya 7 hari seperti ini ini kan 5 hari iya udah 5 hari 7 hari kita pindah kesini nah biasanya disini kita juga 14 hari 14 hari sama 7 hari baru kita keluar kesana baru kita bisa keluar jadi sistem rantai ya teman-teman iya jadi ini yang 3 hari yang 5 hari yang 12 hari jadi kita menanamnya muter gitu enggak harus nunggu lama begitu panen ini silakan itu panen kita pindah lagi ini geser kesini terus harus geser-geser jadi bisa terus dan enggak seperti dikompresional kelebihannya gitu ya mas iya bisa dipindah-pindah gitu enggak dibilang seperti itu mas jadi tidak mengganggu tanaman ini kangkung berapa hari nih mas ini usia kangkung dari ini ya dari semai oh kemarin itu semai 5 hari semai ini udah masuk seminggu ini kisaran 12 hari berarti 1 minggu lagi ini 1 minggu lagi panen bisa panen itu baru di semai ya itu baru ditanam baru ditanam dari penyamayan dari penyamayan kita semai udah tumbuh kita tumbuh semai 5 hari kita pindah ke situ hmm terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih